Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Apa kabar hari ini? Semoga puasa lancar ya Di hari ini Dan Lancar sampai sore tentunya Dan sampai menjelang idul fitri nantinya Ini berbeda dengan Video kita sebelumnya, bahwa sebelumnya Hanya merakit dan membuat Ampli, membuat speaker atau apa Sekarang kita coba mendesain Sebuah box speaker Menggunakan Corel Draw Nah ini adalah request dari Sahabat saya nih, Bang Benny Bang Benny request Bang tolong buatkan Tutorial design box Menggunakan Corel Draw Oke, saya coba ya, meski baru saya sekali mendesain box Menggunakan Corel Draw Di sini, teman-teman Harus punya aplikasi Aplikasi Corel Draw ya, di laptopnya Dan ini juga Tutorial pertama yang menggunakan laptop nih, di channel Lingga Kita Siapkan Corel Draw seperti ini Dan Dan teman-teman dengar, sahabat dengar bahwa Ini live ya, maksudnya saya record langsung Tanpa Menyiapkan ruangan Saya jadi nanti ada background suara apa Suara ayam, segala macam Di belakang Abaikan saja Baik Corel Draw sudah kita buka Seperti ini Kita bisa memulai Kita bisa memulai mendesain box kita Dengan cara Klik New Document ini Ini Atau Bisa dengan cara File Lalu Klik New Seperti ini Oke Silahkan pilih yang mana Atau Tekan tombol ini Sama saja Atau Gunakan Ctrl N Seperti ini Di keyboard ya Tekan Ctrl Tekan N Tapi lebih mudahnya Langsung saja tekan New Document Seperti ini Nah Nah nanti akan muncul Tampilan seperti ini Sebuah jendela baru Dengan judul Create New Document Nah disini Tidak usah dibeli Title Tidak usah dibeli dulu Nanti saja Kemudian Dimensi area kerja kita Kita tentukan di area ini Nah Karena kita akan membuat Box speaker Desain box speaker Disini ada Tulisan lebarnya 2000 mm Artinya ini 2 meter Saya siapkan Untuk mendesain Saya anggap Kita punya sebuah Triple Triplek bagus Nah kita lanjut Ya Nah Lebarnya adalah 2 meter Kemudian tingginya Juga 1 meter Jadi Satuannya saya menggunakan Millimeter Nah begitu Baik Lalu Kita Okekan disini Nah Nanti akan muncul Lembar kerja Seperti ini Dengan lembar 2 meter Tinggi 1 meter Disinilah nanti Kita akan membuat Gambar box kita Nah itu mulai Kedengaran suara ayam ya Tidak apa-apa Kita teruskan Settingan awal Pertama kali Kita harus set dulu Bahwa Untuk memudahkan Pekerjaan kita Ayamnya Abis bertelur kayaknya Itu IMKT saya Di IMKT Habis bertelur kayaknya Nah kita set dulu Area kerja kita Seperti ini Klik objek disini ya Nanti Nanti Sebentar Mana ya Edit Mana Saya coba Ah ini View ya View Kita akan membuat Bawa nanti Snap 2 nya Ke Ini Snap 2 maksudnya Nanti Agar Si objek Yang akan kita buat Bisa Seolah Nempel gitu ya Rapat gitu ya Ke ini Kita atur dulu Snap 2 nya Snap 2 guideline Snap 2 Ini Ya tiga nya aja Baseline grid Guideline Dan objek Oke Kita akan lihat Tentu kita akan membuat Tau dulu Lebar dari Lebar tinggi Dari Box kita Saya akan Asset Ini untuk Memulai membuat box Teman-teman Atau sahabat Klik tombol Rectangle tool ini Oke ini di klik Kemudian akan Arahkan mouse Ke sini Oke Lalu dibawa aja Seperti ini dulu Oke Nah Untuk Mengatur lebar Dari Apa Box kita Ini bagian depan Yang saya buat dulu ya Disini Dibuat Misalnya Adalah 250 25 cm Lebarnya Yang ini Adalah Saya membuat Itu 12 cm Tingginya Nah Namun Saya tidak membuat 120 Tapi Saya buat 108 Saja 108 Oke Saya enter Nah Mengapa 108 Nah nanti Agar tingginya itu Pas adalah 12 cm Maka Saya harus Memikirkan Nanti akan ada Tutup atas Di area sini Saya coba Buatkan Membayangkan dulu Ke teman-teman Sahabat sini Bahwa akan ada Tinggi 6 Mili Saya menggunakan MDF 6 Mili Ini Kita buat dulu Sini 250 Panjang kotak bantu Ini 250 Kemudian Disini ada 6 Mili Ketebalannya nanti 6 Mili Nah Seperti itu 6 Mili Nah Ini Agar dia rapat Kesini Di Corel Draw itu Nanti tadinya Maka ada View View Snap to Snap to Snap to Object Misalnya Nah Disini Langsung Dia seolah Sudah rapat Nanti itu Oke Kita coba Zoom lagi Untuk bisa melihat Zoomnya Klik yang ini Baik Kita zoom Kalau bilang seperti ini Langsung klik ini aja Oke Di zoom begini Arahkan Nah Kita akan cek dia Ketebalan kira-kira nanti Seperti ini Ini zoomnya Zoom Viewnya Gridnya Kemana nih Snap to Dokumen grid Misalnya seperti ini Bisa gak dia Dia harus Grid nih Seperti ini Nah Jadi ketebalan Nanti Ketebalan Box kita itu Oke Ketebalan dari Box kita itu Adalah Ketinggian dari Sebuah Ini dulu Biar keliatan Ini Oke Tingginya Bagian dalam Box Ditambah Dua bagian Atas Atas dan bawah Itulah yang menjadi Tinggi Box kita Jadi Dia akan Tepas menjadi 12 cm Tingginya Nah Makanya saya Buat ini Desainnya Seperti ini Dulu Untuk membantu Kera-kera Tingginya Akan menjadi Seperti itu Nah Nanti Kera-kera Akan menjadi Seperti ini Kontrol C C Kontrol V Nah Nanti Akan Menjadi Seperti Ini Nah Itu membayangkan Bahwa Tingginya Adalah Tinggi Keseluruhan Adalah 12 cm Oke 12 cm Tinggi Keseluruhan Adalah Ketebalan Tutup atas Dan ketebalan Tutup bawah Nah Oke Ini belum Belum rapat ya Nanti akan kita buat rapat Baik Kita sekarang Fokus ke Boxnya Ini saja Saya hapus dulu ini Kita tidak akan buat itu Saya hapus dulu ini Baik Sekarang Kita Ke Ini dulu Begini saja dulu Untuk memudahkan kita Ini teknik saya Teknik saya Saya akan mencari Titik 0 ini Di sini ada Garis bantu ini ya Ini Ruler ini Nah Biasanya Saya akan bekerja Mulai dari titik 0 ini Nah Biasanya Saya buat dulu Garis seperti ini Tarik Oke Grid ini Ruler ini Apa Namanya ya Nah Ditempatkan Di posisi 0 Untuk mencek ini Apakah garis merah ini Sudah di 0 Kita klik saja Nah Garis merah Di sini sudah di 0 Posisinya 0 Bahkan di sini juga Sudah 0 Sumbu X nya ini Sudah di 0 Kemudian Untuk membantu lagi Saya akan buat juga Untuk Y nya Dia di Posisi situ Di pojok situ Nah Saya Akan buatkan Ini tadi ada di Titik ini adalah Di 1000 Artinya Saya akan ubah ini Di 1000 Pas 1000 Oke Tunggu Ini biasanya Di sebelah Oke Saya jadikan itu dulu Kotak ya Ini garis yang Ini jadi kotak Saya coba Buat dulu Sebuah Kotak Area kerja Diklik ini 2 kali Nah Kotaknya sudah ada Langsung kita ubah Grid yang ini Oke Grid yang ini Di posisi ini Nah Dia sudah snap to grid Nah Di sini ada Horizontal 1000 ya Oke Nah Jika sudah seperti itu Box yang tadi Yang sudah kita Desain tadi Kita tarik saja Ke poncok sini Lihat Garis biru yang tebal ini Adalah Artinya dia Snap to Gridline Grid Guideline Seperti itu Snap to gridline Artinya itu Sudah benar Posisinya di Di Posisi yang Yang kita inginkan Yaitu di titik 0 Dan titik 1000 X nya 0 Y nya di 1000 Oke Di sini ada Kondisinya Y 1000 Dan X nya adalah Di 0 Oke Seperti itu Baik Sekarang Ini kalau kita Sahabat bisa lihat Seperti inilah Kira-kira Nanti Tuh Ini area kerja Papan Kita sudah Terdesign Seperti ini Nah Untuk memudahkan kita Langsung saja Klik yang ini Kita zoom dulu deh Ini Lalu di klik mouse nya Arahkan sebesar ini saja Sebesar box Nah Kita mulai sekarang Biasanya di bagian depan ini Kita akan tempatkan speaker kita Speaker kita di sini Dan twitter di sini Ya Nah Di sini saya akan gunakan 1 cm jarak dari pinggir Bagian atas Untuk tempat twitter Di sini juga 1 cm ke sini Nah Biasanya dengan memudah Untuk memudahkan 1 cm dari 1000 ini Dari 1000 Y ini 1 cm ke bawah Artinya Kita akan buat garis baan itu 1 cm di sini Nah Itu ya Anggaplah itu 1 cm Nah Baru nanti kita ukur 1000 Oke Ini kira-kira berapa nih Dia Oke Kita lihatkan posisinya Di 1000 berapa Kira-kira posisi Yang ini Ini adalah sumbu Y ya Y nya di 1000 Dikurang 10 cm Meli ya Berapa jadinya 90 mungkin ya Kita cek di 90 mungkin Oke Kita ubah di sini 90 90 Atau di 900 ya Atau 99 Bentar Atau Ya 99 mungkin 10 cm 10 meli Berarti ya 10 meli 1000 Berarti di 90 Oke Segitu Nah Untuk alat bantu lainnya Ini Yang ini Oke Alat bantu lainnya Oke Biasanya saya juga Buatkan kotak Seperti ini Begini nih Maaf Contoh Z Cancel Saya buat di area sini lah Kotak kecil Oke Yang lebarnya adalah 10 meli Oke Kemudian Tingginya juga 10 meli Artinya 1 cm Nah Lalu Ini cara Kompensualan saya saja Untuk mudahkan saya Nah Lalu Di sini Ada dia Ini lari Ini biasanya seperti itu Karena mousenya Tidak bisa mengontrol Akhirnya Ini dia Sudah ada kotak disitu Kita zoom saja Nah Kita tempatkan saja Dia di sini Nah Artinya itu sudah di posisi 1 dikali 1 Nah Jarak 1 cm Ini tinggal tarik saja Garisnya ke Sini Sudah Itu sudah Jadi 100 itu 990 ya Di Y 990 Artinya benar Sudah di 1 cm Nah Di jarak itulah nanti Kita akan tempatkan Lingkaran kecil Untuk Twitter Ini garis bantulah Sudah ada Nah Kita mulai Membuat lubang Untuk Twitter Oke Lubang untuk Twitter Artinya kita membuat lingkaran ya Lingkaran Twitter ini 2 Kalau tidak salah Saya pakai Twitter yang 2 Centi lebarnya Artinya di sini Saya perlu 20 x 20 Ini kita mulai membuat Lubang untuk Twitter 20 Oke Di sini juga 20 20 x 20 Nah Oke Ini lebar Twitter kita Nah Twitter kiri dan kanan Ini ditempatkan di Sini Nah Agar gridnya sama Nah Kalau kita lihat ini Kalau kita zoom ke sini Agar dia pas Di garis yang satu ini Kita akan buat Garis bantu Tarik yang sebelah sini Ke Sini Nah Oke Lalu Kita Bawa Ya untuk mengklik ini Pindahkan dulu ya Mouse kita ke sini Baru klik ke sini Arahkan Jika sudah Dia sudah biru atas bawah Artinya Posisinya sudah pas Dia sudah snap to grid line Nah Sekarang sudah Posisi Twitter kita Atas itu sudah Pas di Kiri dan kanan Nah Baik Lalu Kita akan buat Posisi Twitter yang Di sebelah Sininya lagi Nah Kita akan lihat Area kerja Dengan cara klik itu Ya Artinya Panjangnya nanti Ini Sini Oke Posisinya di sini ya Kita akan buat Garis bantu lagi Pas di jarak Satu senti Dikali satu senti Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V ya Kita copy aja Box yang ini Kita tempatkan di sini Nah Dia sudah pas Di posisinya Nah Jika kita zoom Jika kita zoom ini Ini kita zoom Nah Oke Dia belum pas ya Karena Kita harus buat Garis bantu dulu Yang sumbu X Yang ini Kita tarik lagi Kesini Dipas di 250 Ini masih Belum pas Di 250 Kita Buatkan Di 250 Di sini 250 Sumbunya Oke Sudah di 250 Artinya Kita bisa Membuat Objek yang ini Snap Grip Di 250 Itu sudah Biru dia Kalau digeser Gini Dia sudah Nempel Di posisi 250 Tersebut Sudah Nah Alat bantu Sudah 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 Kita zoom lagi Kita masukkan Di sini Oke Kita Lihat ke sini Nah Baik Sekarang Supaya Lingkaran Yang ini Juga Snap Juga Atau Nempel Kita Ambilkan Lagi Klik Dulu Ini Lalu Kita Drag Di sini Tarik Di sini Kita klik Di sini Tarik Di sini Oke Kita lihat Dia Belum pas Kalau kita Lihat Zoom Ke Garis Yang merah Ini Oke Dia belum pas Masih lari Artinya Kita harus Paskan Di posisi Seperti itu Oke Dia sudah Di 240 Berarti memang Posisinya Di 240 Kalau kita cek Di sini Ini dia 240 Baik Kita Lihat lagi Ini Kita Minuskan lagi Zoom Kita Nah Supaya sama Kita tinggal Copy saja ini Ctrl C Ctrl V Oke Kita copy Ini Bawa ke sini Nah Dia sudah selesai Desain Untuk Speaker Kiri dan kanan Sudah selesai Baik Kita cek Sudah Untuk Posisi Twitter Sudah Kita buat Dengan jarak 1 cm Dari atas Dan 1 cm Dari Samping Nah Biasanya Kalau sudah Seperti ini Kita akan Buat juga Lobang Untuk speaker Kita Speaker yang Saya gunakan Adalah Speaker dengan Lebar Dalamnya Tadi sudah Didemokan Bagaimana Melihat ukurannya Adalah 71 Meli Jadi kita Buat dulu Sebuah lingkaran Di dua Seperti ini Oke 71 71 Meli Nah ini 45 Kali 45 71 Dikali 71 71 Oke Kita sudah dapat Tuh Segitu Nah Sekarang sahabat tinggal Atur saja Berapa jarak Dari Twitter Ke sini Dan jaga Twitter ke sini Nah Kalau kita Lihat ini Kita bisa Buat jaraknya Sama saja Oke Jarak yang terakhir Ini Karena kita harus Lihat juga bahwa Kesininya harus Satu senti Juga Ya Jarak dari bawah Satu senti Artinya Kita ambil garis bantu Lagi Kita ambil garis bantu Dengan ketinggian Kita kontrol Copy saja ini Kontrol C Kita mau buat garis bantu Di sini nih Cara buat garis bantu Yang bawah sini Sahabat tinggal Klik yang di sini Klik Penggarisnya Tahan Tarik ke bawah Oke Nah Itu dia Oke Supaya pas Satu senti Kita Ambil saja Contoh yang sudah jadi Kotak bantu kita Kontrol C Kontrol V Kemudian Kita bawa ke sini Snapkan to grid Yang sini Snapnya yang ke sini Artinya itu belum snap ya Kalau kita cek snapnya Ini belum Nah Artinya Garis kita ini Yang ini Kita harus tarik lagi ke atas Oke Kira-kira segini Baru kita pindahin yang Ini Nah Sudah snap to grid Artinya itu sudah benar-benar di Posisi Tapi yang ini belum snap tuh Belum snap Oh udah Sudah snap Sudah biru Sudah kelihatan birunya Jika Coba Saya coba Angkat lagi sedikit Oke Move here Oke Coba cek Oke Dia sudah snap tuh Sudah biru ya Sudah biru semua Artinya disitulah posisi Sebenarnya Baru kita pindahkan yang ini Ke Sini Nah Age Sudah snap kah? Sudah snap semua Artinya Itulah jarak Satu senti Dari Batas box yang bawah Oke Sekarang kita lihat Oke Kita Ini dulu Begini Oke Nah Kita Bawa posisi ke sini deh Nah Ya Artinya Objek yang ini Yang ini pun Harus sudah snap to grid Sudah snap to grid Dan Teman-teman boleh Atur juga jarak dari sini Dari pinggir sini berapa Misalnya Atau dari jarak sini berapa Satu senti Misalnya Boleh dibuat seperti itu Saya buat juga garis bantu dulu Begini Ini kan dua ya Dua nih Disini Kita cek Oke Kita cek apakah benar-benar Sudah pas di Dua puluh Oke Kalau kita zoom Kalau A itu Kita cek dia Belum pas di garisnya Artinya kita harus bantu lagi Benarnya dia harus dihitung-hitung ya Ini sudah Sudah snap Nah Kalau sudah biru seperti ini Artinya dia sudah Pas di garisnya Objeknya tadi Baik Kita Oke Kita buat seperti ini Artinya dari jarak merah ini Kita harus buatkan juga Garis bantu Supaya pas Berapa senti Misalnya Kalau ini Ini sudah 3 senti Berarti ya Ini 1 senti Ini 2 senti Artinya Tambahkan aja Seperti ini Oke Snap Nah Gitu ya Gitu Dan Yang ini pun sama Kita harus Buatkan garis bantu juga Garis bantu Seperti ini Oke Coba kita Kita zoom Apakah garis bantunya Sudah pas Oke Kita Cek ini Nah Sekitu Kalau kita Harusnya dihitung ya Tadi ya Ditambah Dihitung-hitung tuh Sudah Sudah pas Oke Kita teruskan Kita Balik lagi ke desainnya Nah Kita sudah punya garis bantu Untuk membuat Jarak antara Twitter Dengan Si Ini Si Speaker kita Oke Kita Coba begini Lalu Oke Kita buat Artinya gimana Kita tinggal copy Saja Kita copy ini Ctrl C Ya C Ctrl V Nah Nah ini Nanti posisi yang ini Kesini Nah Jika kita lihat Kita sudah bisa Melihat Bentuk Speaker kita Saat ini Bagian depan ya Bagian depannya ini Ini adalah panel depan Nah Boleh diberi catatan sekarang Boleh diberi catatan Sini adalah Tambahkan text ini Panel depan Panel Depan Nah panel depan MDF Tentukan ya Ketambahannya berapa MDF 6 mili Misalnya Nanti Pada saat kita serahkan Ke 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 bagian Cutting ya Ini Sudah bisa Menggunakan 6 mili Jadi orang Di bagian Cuttingnya Paham bahwa Nanti akan Menggunakan MDF 6 mili Oke Oke Sekarang kita Pindah Ini bagian depan Sudah Ini bagian depan sudah Panel depan sudah Artinya kita akan Buat Tutup samping Nah Tutup samping Nah seni Membuat tutup Sampingnya ini Atau Buat dulu Panel belakang deh ya Panel belakang Oke kita buat Panel belakang Panel belakang Akan sama Dengan Ukurannya sama Dengan panel depan Seperti ini Artinya kita tinggal Copy saja Ini mohon maaf Ini bunyi-bunyi Sebagai macam ya Karena memang Recordnya di tengah Di rumah Dan Siang hari lagi Jadi Bunyi pintu Apa Itu Seninya dalam Recording Nah Ctrl C Setelah diselect Artinya Diselect dulu Select dengan cara Seperti ini Klik disini Arahkan ke Sini Oke Bentar ini Bentar ya Bagian yang akan kita copy Diselect dulu dengan cara Seperti ini Nah Lalu Supaya semua Kek copy Biasanya Saya group dulu Dengan Ctrl U Nah Biasanya disini Object gitu ya Object Lalu Group Lalu Ctrl G Nah ya Ctrl G Saya group dulu Agar semua Kek copy Ctrl G Oke Saya Dari sini saja Ctrl G Dari keyboard saja Dah Lalu Ctrl C Untuk copy Ctrl V Untuk mempeskannya Lalu Saya sudah Dapat Satu Box lagi Oke Saya sudah dapat Ininya Saya sudah dapat Panel belakang Nah Karena Di panel belakang Tidak ada Box yang Lobang Box speaker Lobang speaker Maksudnya ya Nah Maka Saya akan Hilangkan Lobang speakernya ini Saya coba Inikan dulu Ini Di ungroup dulu Ctrl U Ya Ungroup Lalu Lobang speakernya Kita hilangin Nah Oke Lobang twitternya Juga dihilangin Ini Ini juga Hilangin Kita mendapat Bagian belakang saja Nah Alat bantu juga Nanti kita hilangin saja Kita hilangin sekarang Tidak apa-apa Alat bantunya ini Alat bantu Untuk mengukur jarak Kiri dan kanan Baik Biasanya Di panel belakang Ada Bagian untuk Menyimpan Baterai indikator Kemudian Ini Apa namanya Baterai indikator lah ya Sama Tombol speed on off Segala macam Itu ada di bagian belakang Nah Biasanya Bagian belakang ini Tebalnya sama 6mm Juga 6mm Nah Cuma Kita akan buat Dia Seperti ini Kita buat dulu Ini adalah bagian panel belakang Saya ingin buatkan Untuk menempatkan Baterai indikator disini nih Baterai indikator itu Biasanya adalah Berapa ya 31,3 31,3 Mili Untuk Lebarnya Kemudian Untuk Tingginya adalah 20,3 Ini ya Teman-teman bisa ukur nih Setiap objek yang akan dipasang Harus ukur 20,3 Disini Oke Ini adalah Untuk Baterai indikator 31,3 Dan 20,3 Di Milimeter Oke Ya Baterai indikator Segini Baik Kemudian Disamping Baterai indikator Oke Data indikator ini Begini dia Disamping Baterai indikator Ini terserah lah Ukurannya Nanti aku mau pakai Alat bantu Atau tidak Atau pakai garis bantu Seperti ini Boleh Tapi Bagusnya teman-teman Pasang garis bantu Agar memudahkan Teman-teman Di dalam Mendesain Ini saya pakai garis bantu Oke Lalu Disampingnya Disamping Baterai indikator Akan ada Saklar Atau Sweet on-off Disini nih Ini kalau Kata Bang Benny Ini Sweet on-off Yang dari Mementory Mementory Atau apa Lacing Atau apa Namanya Biasanya Kita ukur dulu Saya cek dulu Lembarnya Berapa besar Lingkaran Untuk Ini Saya ukur dulu sebentar Saya lupa kemarin Mengukurnya Berapa kali berapa Ini 15,4 Nah berarti Kita harus punya Lingkaran Sebesar 15 x 4 Oke 15 x 4 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 Dan Yang ini juga 15 x 4 15 x 4 Oke Nah Itu adalah Besar untuk Sweet Tujuan sweet ini Nanti adalah Begini Sahabat Nggak mungkin Nanti setiap Speaker kita hidup Baterai indikator Menyala terus Nah Jadi Dia akan Kita Untuk mencek Apakah baterai kita Berapa persen lagi Sisanya Maka kita harus Tekan dulu Tombolnya Maka akan ada Indikator Menyala Ya Dengan Baterai indikator Tadi Indikator akan Menyala Baik Sekarang kita Akan buat Di bagian belakang Ini Bagian samping Sini Sebuah Lobang Kita buat Juga dengan Cara klik Yang Ini Oke Kita buat Disini aja Dia ya Biar pas Posisinya Ini adalah Panel untuk Lobang Menyimpan Suckle Sweet on Off Untuk Menghidupkan Baterai Speaker Speaker maksud Saya Speaker Oke Dengan Lebar Besar Lubang Itu adalah Sebesar 55 Ya 55 55 Millimeter Oke Kemudian Tingginya 35 Tingginya 35 Oke Segitu Oke Oke Nah Saya rasa Ini Akan Begini Posisinya Nanti Posisinya Jadi Di balik Ada ya Yang Begini Di putih Ini Objeknya Begini Oke Nah Begitu caranya Kita simpan Disini Oke Sudah Ini adalah Posisi Dari Bagian Indikator Nantinya Maksud saya Adalah Sweet on off Disana Lalu Kita buat Dia Seolah-olah Sudutnya Dibuat Around Corner Jadi tidak Langsung Persegi Tapi Tidak Persegi Tapi Adalah Round Corner Seperti itu Dengan Cara Berapa Nilainya Mau kita Buat Sebagai Round Corner Kita Bisa Klik Ini Saja Nah Kita Lihat Efeknya Nah Jadi Misalnya Sebenarnya 5 5 5 5 5 5 Round Corner Atas Bawah Juga Akan Dibuat 5 5 5 5 Oke Kemudian Yang sisi Sini Juga 5 5 Kemudian Yang sini Juga 5 Oke Juga 5 Oke Kita Usahakan Dia Disini Seperti itu Nah Kita Akan Tempatkan Disini Sackler On Off Kemudian Jack DC Disini Oke Akan Kita Tempatkan Jack DC Disitu Oke Kita Buat Dia Rata Kita Buat Galis Bantu Dulu Disini Tambahkan Garis Bantu Kita Kasih Grid Disini Oke Kiri Kira Dulu Oke Kita Cek Dia Apakah Nanti Snap To Grid Nah Ini sudah Snap To Grid Move Oke Yang Ini juga Ini juga Snap To Grid Dan Ini Tidak Mungkin Snap To Grid Ini Adalah Sebentar Saya Bawa Dulu Nah Center Begitu Ya Atau Sudah Begitu Saja Nah Nanti Akan Begitu Jadinya Atau Dijauhkan Sedikit Ya Biar Tidak Terlalu Banyak Dekat Lobangnya Nanti Jadi Takutnya Patah Jadi Dikasih Jarak Baik Kita Sudah Punya Panel Belakang Ini Panel Belakang Lalu Kita Buatkan Ini Lagi Sebuah Untuk Sackler On-Off Itu Pakai MDF Yang Beda MDF Yang 3 Mili Saja Nanti Akan Menempel Di Sini Oke Buatkan Sebuah Box Di Sini Saja Oke Dengan Ukuran 40 Bagian Sini 40 40 Oke Kemudian Yang Ini 60 Tingginya 60 Oke Jadi Seolah Nanti Dia Akan Menempel Di Bagian Dalam Ini Nah Seperti Ini Nanti Seperti Itu Biar Nanti Dicetak Seperti Ini Baru Bagian Kotak Ini Kita Beri Lobang Untuk Sackler Sackler Itu Biasanya Sackler Al-Off Yang Kecil Itu Oke Ini Seolah Lobang Sackler Untuk Memasukkan Sackler Biasanya Sackler Itu Adalah 13 Meli 13 Meli 1,3 13 Meli Kemudian Sacklernya Itu Yang Ini Tingginya Biasanya 8,9 8,9 Meli Nah Segitulah Untuk Sackler Kita Posisikan Oke Kita Posisikan Posisi Sackler Di Situ Kita Buat Disini Dulu Ya Nah Kita Posisikan Sackler Disini Nah Itu Sackler Disitu Nanti Kemudian Soket DC Soket DC Ini 11 Kali 11 Kalau Nggak Salah Ya 1,11 11 11 Meli Besar Mingkaran 11 Dikali 11 Oke Sudah Kita Tempatkan Disini Oke Nah Artinya Kita Sudah Membuatkan Untuk Panel Belakang Disini Si Ini Kita Si Box Kita Nah Yang Atas Ini Untuk Sackler On Off Yang Bawah Untuk Soket DC Nanti Ini Supaya Nggak Berpisah Lagi Kita D-group Saja Ya Kita Block Ini Yang Sini Saja Nah Lalu Di Group Di G Saja Nanti Itu Dia Posisinya Sudah Di Ini Di Group Nah Pada Saat Kita Pindahkan Dia Kesini Bagian Sini Dia Akan Ada Lobang Untuk Menempatkan Nah Seperti Ini Nanti Akan Ada Lobang Untuk Menempatkan Si Box Ini Begini Dia Menutup Nanti Nah Seperti Itu Oke Kita Bawa Lagi Ke Bawah Sini Biar Dia Nanti Di Cutting Atau Dipotong Sesuai Dengan Yang Kita Design Pindahkan Kita Masukkan Ke Dalam Area Lembar Kerja Kita Oke Bagian Depan Dan Bagian Belakang Sudah Selesai Kita Buat Kalau Kita Lihat Disini Sahabat Kita Lihat Lembar Kerja Kita Banyak Kertasnya Selesai Beri Keterangan Bahwa Yang Ini Kita Beri Catatan Dulu Disini Kita Beri Text Disini Ini Menggunakan MDF 3 Mili Nah Ini MDF 3 Mili Oke MDF 3 Mili Karena Dia Hanya Sebagai Lapisan Untuk Panel Belakang Kita Kemudian Artinya Sekarang Kita Akan Buat Samping Bagian Samping Bagian Samping Dari Ini Sisi Speaker Kita Baik Bagian Sampingnya Tadi Tingginya Harus Adalah 12 cm Kita Harus Buat Box Disini 12 cm Tingginya Kiri kanan Kiri kanan Oke Tingginya 120 cm Oke 120 cm Tingginya Kemudian Lebarnya Ke belakang Ya Lebar penutup Itu adalah Berapa Kalau Kita ukur saja Kalau Berapa panjang Speaker kita Kalau saya Biasanya Saya buat Adalah 13 cm Oke Nah Ini 12 cm Juga bisa Ini Ini sudah 12 cm Artinya Lebar Dari Speaker kita Adalah 12 cm Ini tergantung Dari Banyaknya Komponen Yang akan Dimasukkan Kedalam Ini Nah Biasanya Sudah cukup 12 cm Ini Kalau Saya ukur Sekarang Berapa Ketambalan Speaker Ini Adalah 7 cm 7 cm Ketambalan Speaker Ditambah Batray Di dalamnya Maka Kita Akan Akan Bisa Masuk Ke Ini Kedalam Box Kita Nanti Oke Tingginya 12 cm Nah 12 cm Oke 12 cm Sudah ditambah Ketebalan 2 ml Untuk Si Speaker Kita Eh Box Speaker Kita Oke Saya simpan Di sini Oke Lalu Biasanya Di samping Kiri Dan Kanan Ini Samping Kiri Dan Kanan Baik Akan Ada Oke Akan Ada Ini Lobang Gitu ya Akan Ada Lobang Oke Akan Ada Lobang Untuk Passive Radiator Di sini Ya Untuk Passive Radiator Nah Passive Radiator Itu Saya Pakai Yang Ctrl Z Kebawa Oke Passive Radiator Itu Saya Pakai Yang Lebar Sebentar Ctrl Z Ini Box Ke Silat Ya Begini Saja Silat Oke Atau Saya Batalkan Dulu Ini Oke Saya Simpan Dulu Di Sini Nah Passive Radiator 83 Millie 8,3 83 Millie Oke Karena Untuk Speaker 4 In Ini Speaker 3 In Saya Pakai Yang 83 Oke Millimeter Dikari 83 Millimeter Ini 83 Oke Nah Agar Agar Ya Agar Si Lingkaran Ini Pas Di Sini Di Dalam Kotak Ini Maka Coba Dulu Pindahin Kesini Bisa Ternyata Terlalu Tipis Ya 3 Senti Itu Terlalu 3 13 13 Itu Terlalu Tipis Artinya 15 Aja 15 Coba Ya 15 90 Oke 90 Ketebal Ininya Tidak Bisa 90 Artinya Coba Dibuat Jadi 130 130 Jadi Begitu 130 Jadi Lebar Kebelakang Adalah 130 Oke Kita Buat Pilih Dulu Ini Area Yang Ini Atau Beginilah Caranya Kita Select Semua Area Lalu Pilih Object Kemudian Align Attribute Pilih Center Nah Sekarang Si Bagian Samping Ini Sudah Ini Sudah Kita Buat Adalah Dengan Tinggi 13 Tinggi 12 Lembarnya 23 Begitu 13 Kebelakang Nah Ini Kita Harus Buatkan Dua Kita Harus Buat Dua Dengan Cara Kita Copy Aja Ini Kita Copy Copy Kita Select Seperti Ini Oke Kita Select Kita Group Coba Di Ini Dulu Oke Kita Lalu Oh Ini Posisinya Sudah Berubah Oke Oke Posisi Sudah Berubah Ini Garisnya Ini Sudah Tidak Lagi Di Nol Nah Tadi Karena Diklik Klik Tidak Lagi Di Nol Dia Harusnya Disini Nih Harusnya Disini Oke Nah Tidak Kelihatan Baik Pantasan Tadi Ini Tidak Bisa Karena Garis Bantunya Sudah Tidak Di Posisi Nol Lagi Pindah Pindah Dari Tadi Kita Ulang Lagi Garis Bantunya Disini Sudah Oke Itu Dengan Cara Seperti Ini Oke Ctrl C Kita Copy C Ctrl V Lalu Nah Seperti Ini Oke Kita sudah Punya Dua Kiri Dan Kanan Untuk Pasif Radiator Nah Ini Adalah Bagian Samping Sekarang Kita Bagian Buat Bagian Atas Dan Bawah Atas Dan Bawah Dari Speaker Kita Ini Nah Atas Dan Bawah Artinya Lebarnya Harus Sama Dengan Yang Ini Lebarnya Harus Sama Dengan Si Ini Si Samping Ini Karena Dia Nutup Oke Kita Akan Buat Kotak Oke Kotak Disinilah Ya Oke Seperti Ini Oke 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 Atau Begini Saja Agar Memudahkan Agar Tidak Lari Ini Kita Code Yang Ini Yang Ini Kita Ctrl C Ctrl V Oke Kita Pindahkan Kesini Oke Kita Ctrl U Dulu Untuk Menghilangkan Lingkalannya Ini Ya Kita Hilangkan Lingkalannya Ini Delete Nah Lembarnya Sudah Dapat Tadi Segini Adalah 13 Oke Sudah Panjangnya Tentu Harus Adalah Menyesuaikan Panjang Ini Box Kita Adalah 25 Artinya Kesini Adalah Dia Disini Adalah 250 Oke Ini Adalah 250 250 Enter Nah Jika Kita Lihat Sekarang Kita Sudah Punya Bagian Atas Dan Bawah Ini Bantu Tadi Kita Hapus Nah Kita Sudah Punya Penutup Atas Dan Bawah Oke Kita Copy Lagi Kita C Contra V Kita Punya Bawah Atas Dan Bawah Nah Kita sudah Selesai Mendesain Box Kita Sahabat Kita Cek Dulu Adalah Depan Ini Belakang Ini Panel Panel Belakang Ini Tutup Atas Tutup Bawah Samping Kiri Samping Kanan Sudah Selesai Ada Satu Yang Belum Selesai Kita Akan Buat Sebuah Emblem Nanti Kita Pasang Di Tengah Pasif Radiator Kita Buat Buah Lingkaran Dengan Akrilik Nanti Dua Buah 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 Buat Lingkaran Disini Lingkaran Oke 63 63 63 63 Dikali 63 63 Enter Oke Sudah Ini Kita Tulis Dulu Di Sini Grafir Grafir Akrilik Acrilik Solid Warna Hitam Solid Hitam Solid Nah Biasanya Kalau yang Misalnya Kayak GBL Ditulis Disini Pasif Radiator GBL Kita Tulis Disini Adalah Linggo Linggo Ini Mengenai Font Segala macam Serah Sahabat Tadi Posisinya Supaya Di tengah Kita harus Pilih Ini Ctrl Ini Shift Pilih Gini Lalu Object Align Oke Kemudian Pilih Center Nah Masuk Ya Artinya Dia Udah Pas Di Center Nah Supaya Lebih Besar Kita Ini Besarkan Lagi Berarti Kita Nanti Buat Juga Align Center Linggo Oke Teman Teman Boleh Tentukan Font Nanti Mau Pake Font Jenis Apa Biar Lebih Ini Tergantung Selera Mau Pake Seperti Ini Boleh Mau Begini Pun Boleh Mau Seperti Ini Boleh Tergantung Logo Masing Masing Siap Pake Areal Aja Oke Kemudian Saya Harus Disenter Kan Lagi Dua Duanya Saya Klik Ini Oke Lalu Align Object Align Center Nah Sudah Karena Nanti Pasif Ini Akan Ditempel Di Pasif Radiator Dua Duanya Maka Kedua Duanya Akan Saya Copy Dulu Oke Kita Buat Jadi Dua Dia Kita Group Dulu Control G Kemudian Control C Control V Nah Kita Sudah Punya Nanti Untuk Pasif Control Z Oke Untuk Pasif Radiator Ini Sepertinya Belum Di Group Nah Saya Group Nah Untuk Yang Ini Oke Kita Sudah Punya Ini Untuk Pasif Yang Ditempelkan Di Pasif Radiator Ini Lobang Untuk Pasif Radiator Ini Lobang Untuk Speaker Di panel Belakang Dan Depan Nah Biasanya Kita Juga Akan Membuat Tulang Tulang Maksudnya Penyangga Box Ini Agar Agar Bisa Ada tulang Kokoh Di dalam Ini Kita Akan Buat Ilustrasinya Tulang Itu adalah Melintang Dari sini Ini Saya Ilustrasikan Seperti Ini Tulang Tulang Melintang Di sini Melintang Jadi Kira-kira Lebarnya Itu Sedalam Ini Sedalam Seluas Sepanjang Samping Ini Kita Akan Pasang Di samping Baik Kita Coba Oke Kita Buat Tulang Itu Nanti Sebesar Ukuran Ini Juga Ini Kita Copy Nanti Kita Kecilin Ctrl C Ctrl V Oke Nah Kita Buat Segini Dulu Kita Keluarin Atau Di sini Aja Di sini Kita Buat Ke Sini Oke Nah Lalu Kita Tadi Di group Kita Ungroup Saja Dengan Ctrl U Lalu Kita Buang Bulatannya Oke Kita Buang Bulatannya Ini Seperti Ini K-group K-copy Dua Kali Nah Oke Nah Kita Akan Buat Tulang Yang Hanya Besarnya Berapa Meli Ketebalannya Oke Lebarnya Sudah Panjang Kita Kurangin Saja Jangan Segitu Nah Tingginya Menjadi 6 Meli Misalnya 6 Meli Sudah Kita Punya Garis 6 Meli Sekarang Nah Ini Akan Kita Pasang Di sini Nanti Di tengah Tengah Ini Kita Di sini 6 Meli Nah Jadi Kita Pasang Di situ Yang Jadi Penguat Si Ini Nah Kita Buatlah Dia Tiga Buah Di Ujung Sini Di Ujung Speaker Di Tengah Dan Di Ujung Kanan Di Ujung Kiri Dan Di Tengah Kita Buat Tiga Sahabat Boleh Buat Lebih Atas Dan Bawah Berarti Ada 6 C C V Oke Kita Buat 6 Buah 6 6 6 6 Buah Ini Kita Buat 3 Di Atas 3 Di Bawah Sebagai Penyangga Si Ini Kita Box Kita Nantinya Oke Sampai Disini Ini Berapa Buruk 4 C Sebenarnya Bisa Distribute Ini Dikopy Secara Distribute Saja Tadi Seharusnya Tapi Biarlah Manual Dulu Setidaknya Tahap Awal Dalam Membuat Ini Design Box Sudah Sahabat Sudah Terbiasa Nah Ini Boleh Digrup Untuk Memudahkan Kita Memindah Mindahkannya Disini Nah Jangan Jangan khawatir Untuk Salah Atau Apa Nanti Dibantu Sama Pihak Cutting Ya Lasernya Untuk Mendesain Memposisikan Ulang Semua Ini Nah Kita Minimase Nah Seperti Inilah Kira-kira Sahabat Tentukan Ini Adalah Ketebalan Akulik Saya Tadi Belum Sempat Nulis Ini Akulik 2 Berapa 2 mili Akulik 2 mili Saja Oke Akulik 2 mili Hitam Solit Akulik 2 mili 2 mili Hitam Solit Ini Boleh Mau 3 mili Mau Berapa Ini Tergantung Sahabat Nanti Maunya Berapa Meli Itu Sahabat Yang Tentukan Yang penting Tahap Awal Desain Ini Kita Udah Buatkan Seperti Ini Nanti Tinggal Kirim Ini Ke Bagian Ini Bagian Ke Jasa Cutting Ya MDF Artinya Kita Cek Lagi Kita Buang Garis Bantunya Kita Buang Garis Bantu Kita Ini Ada Garis Bantu Tadi Oke Kita Buang Ini Oke Ctrl U Dulu Karena Tadi Di Group Sama Saya Nah Ini Buang Nanti Nanti Jangan 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 Dikira Itu Adalah Lobang Juga Kita Buang Kita Buang Nah Kemudian Yang lain Sekarang kita coba Lihat Tanpa Great line Tanpa Garis Putus Ini View Kemudian View Kemudian Great line Ada Nggak Nanti Kira Kira Menjadi Seperti Ini Sahabat Seperti Inilah Design Kita Nah Boleh Nanti Ini Akan Menjadi Design Speaker Ini Bagian Depan Bagian Belakang Panel Ini Samping Kiri Dan Kanan Kemudian Atas Dan Bawah Nah Ini Juga Adalah Bagian Ini Tulang Penyangga Saya Tambahkan Disini Adalah Atas Dan Bawah Atas Dan Bawah Atas Dan Bawah Seperti Itu Kalau kita Cek Ini Kita Lihat Tulisannya Bener Belum Atas Dan Bawah Sudah Atas Dan Bawah Lalu Oke Lalu Ini Adalah Depan Belakang Sudah Ditulis Samping Nggak Apa Sebagai Note Kita Nanti Yang Akan Dicetak Juga Ini Depan Oke Dan Ini Adalah Belakang Kita Tambahkan Saja Oke Belakang Nah Nah Dan Ini MDF 3 Mili Yang Ini Adalah MDF 6 Mili Jadi Ini Juga Adalah 6 Mili Ini Ini Copy Aja Ya Dikopy Aja MDF Coba Lihat Tulisannya Ini Oh Ini Depan MDF 6 Mili Depan Belakang 6 Mili Oke Kita Juga Akan Tulis Disini Di bagian Lain Juga 6 Mili Atau Chatting Aja Dengan Ininya Ya Ini MDF 6 Mili Saya tulis Disini Chatting Dengan Pihak Ininya Ini Adalah MDF 6 Mili Mereka Akan Tahu Nah Udah Seperti Itu Sahabat Kita Cek Lagi Pekerjaan Kita Apakah Sudah Lengkap Semua Ukuran Ukurannya Dan Ini Sudah Siap Untuk Dikirimkan Ke Jasa Light Jasa Cutting MDF Nah Ini Dia Hasil Kerja Kita Latihan Kita Bagaimana Mendizain Sebuah Sudah Ada Depan Tadi Saya Hapus Dulu Biar Hapus Ini Bagian Belakang Tulis Ini Aja Move Oke Nah Itu Dia Sahabat Semua Langkah Langkah Dari Awal Bagaimana Mendizain Box Speaker Kita Menggunakan Corel Draw Silahkan Share Video ini Sebanyak Banyaknya Atau Silahkan Nanti Sahabat Berkomentar Juga Bagaimana Pengalaman Dalam Membuat Si Design Box Menggunakan Corel Draw Oke Ini Terima kasih Juga Buat Sahabat Saya Yang Ada Di Grup Mini Audio Indonesia Yang Sudah Menginspirasi Sekali Dalam Pengejaan Ini Terima Kasih Bambu Ini Atas Request Dan Inilah Tutorial Dasar Dalam Membuat Box Menggunakan Mendizain Box Menggunakan Corel Draw Baik Sahabat Saya Tutup Saja Video Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Selamat Siang Pagi Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh